Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Insha'adu an la ila illallah, insha'adu anna muhammad wa rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad Alhamdulillah rubil alamin Puji syukur dari Allah SWT Kita masih berikan kesehatan, kekuatan Sehingga bisa melanjutkan kuliah bisnis terpadu Belaksanaan bisnis terpadu pada pertemuan yang keempat Oke, saya izin share screen ya Saya sedikit memantau kelompok-kelompok Ini kelompok satu ya Kelompok satu atau kelompok dua ini? Kelompok dua Pak Kelompok dua saya lihat sudah ada prototipe versi 0 Dan sudah ada prototipe versi 1 Ini tadi saya cek di IG-nya juga sudah ada Cuman followernya yang masih belum banyak Saya tidak tahu tes kemarin itu melibatkan IG atau tidak Yang di tes kemarin mereka diminta untuk melihat IG atau tidak Putra Masih belum Pak Jadi kita Masih produknya saja Pak Yang dikatakan produk itu kita kasih tunjuk IG-nya ini masih baru Nanti kita minta untuk teman-teman yang kita wawancara Ini sudah di tes solusinya selama dua kali Dan kesimpulannya ini solusinya bisa diterima atau bagaimana? Kesimpulannya Putra Ini Pak Dari hasil testing ke semak dua kali Kesimpulannya bisa diterima Pak Karena memang teman-teman lagi butuh untuk produk makanan ini Pak Ini kelompok 1 juga sudah melakukan tes kepada customer Sehingga prototipenya dari versi 0 bisa masuk ke versi 1 Mungkin bisa dijelaskan di kelompok 1 Kira-kira perubahannya apa nih? Dari versi 0 ke versi 1 ini Silahkan Siapa? Anggita, Elif atau yang lain silahkan Bisa dengar suara saya? Bisa Pak Silahkan Kelompok 1 Open mic Elif Ya silahkan Dari prototipe yang versi Kenal yang pertama itu Itu Pangkaian Pangkaian setananku Untuk customer Dalam melakukan pemesanan Yang versi 0 Terus yang versi 1 Apa ada perbedaannya? Yang prototipe versi 1 Yang prototipe versi 1 Sudah lebih jelas ada labelnya Sama Sama seperti pompet Untuk Macam-macam produknya Sama akun Seseorang Ini produk realnya masih belum dimunculkan ya Bumbunya seperti apa masih belum ada ya Belum Pak Belum ada Belum ada Karena belum koordinasi dengan supplier Atau karena apa? Kami sedang mencari info Dengan suppliernya Yang pas siapa saja Jadi memang belum Namun kita sudah Di sini kita di prototipe versi 1 itu Sudah Kayak Ngasih variannya Kira-kira ada apa saja Yang umumnya dipakai Seperti itu Oke Ver 0 ke versi 1 Yang paling signifikan apa perubahannya? Kalau begitu Yang signifikan Saling berhubungan sih Pak Kalau yang versi 0 itu Kita masih ke langkah-langkahnya Belum yang Langkah-langkah yang kita tawarkan aja Konsumen Kira-kira Kalau mengakses Dengan tahapan-tahapan seperti ini Itu bagaimana? Kalau yang versi 1 itu Kita sudah langsung bentuk Real tadi Instagram Yang seperti dijelaskan Mbak Mayang Sama akunnya apa Dan logo Serta Ini kita memberikan Beberapa varian Ada 6 ini Untuk sementara Di awal ini Oke Oke Saya anggap Ini selesai ya Dua kelompok ini Sudah bisa Membuat Tes prototipe Selama Dua kali Oke Saya anggap clear ya Sekarang Kita masuk Ke Pembahasan selanjutnya Inti dari kuliah Bisnis terpadu Baik Siap ya Bismillahirrahmanirrahim Kita akan belajar tentang Product market Fit Ini saya sudah sering ulang-ulang Berkali-kali Supaya Lebih masuk Tujuannya adalah Mengembangkan produk Yang Diterima oleh pasar Jadi nanti kita Antara 8 Sampai Sepuluh 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 Minggu Akan melakukan Effort Berupa Eksekusi Agile Atau eksekusi Yang lincah Dalam Merilis produk Untuk Customer Pertama Atau pelanggan Pertama Dan kepada Pasar Potensial Kita Merilis produk Dalam hal ini Adalah produk Minimal Jadi produk Kalau kita punya Sepuluh fitur Mungkin Produk Dengan fitur Empat Misalkan Kalau Online Kayak tadi itu Kelompok Satu Dan kelompok Dua Punya Toko Online Punya Fitur Produk Katalog Yang menjelaskan Produk Realnya Kemudian Ada Cara Pemesanan Dan Cara Pembayaran Dan Ada Pengiriman Ada Tiga Fitur Minimal Nanti Akan Ada Tempat Untuk Berbagi Testimoni Ketika Kita Memulai Bisnis Kita Sendiri Setidaknya Ada Tiga Kecocokan Yang Harus Dicari Di Dalam Bisnis Yang Pertama Adalah Founder Bisnis Fit Atau Kecocokan Antara Pemilik Bisnis Dengan Bisnis Yang Dipilih Harus Sesuai Jadi Ibaratnya Seperti kita Memilih Jurusan Sekolah Kalau Itu Sesuai Dengan Kita Maka Kita Akan Sangat Senang Menjalani Kuliah Tetapi Kalau Itu Tidak Pilihan Kita Maka Kita Akan Bosan Cepat Bosan Dan Progresnya Tidak Bagus Begitu Juga Di Bisnis Seyogianya Ada Kecocokan Antara Kita Sebagai Pemilik Atau Pendiri Bisnis Dengan Bisnis Yang Kita Pilih Pendekatannya Kita Menggunakan Efektuasi Efektuasi Temuan Dari Seorang Dosen Dari Amerika Berkebangsaan India Mereka Punya Prinsip Lima Pengambilan Keputusan Ala Pemusaha Yaitu Bird In Hand Gunakan Semua Yang Kita Miliki Sebagai Awal Kemudian Affordable Loss Hitung Kerugian Yang Mampu Kita Yang Mampu Kita Tanggung Dan Kita Berbisnis Dengan Nilai Itu Kemudian Limonade Prinsip Limonade Atau Prinsip Jeruk Artinya Kita Harus Selalu Merahukan Inovasi Atas Sebagai Masalah Itu Sebagai Sumber Bisnis Kita Kemudian Ada Prinsip Pilot In The Plain Bahwa Kita Adalah Pengendali Kapal Bisnis Jadi Naik Turun Harus Kita Amati Dan Segera Kita Respon Kemudian Ada Juga Crazy Quill Kita Diharapkan Punya Jaringan Mitra Punya Kecocokan Dengan Banyak Orang Sehingga Kalau Kita Sudah Cocok Maka Kita Akan Bergerak Menjadi Sebuah Bisnis Itu Founder Bisnis Fit Kecocokan Yang Kedua Adalah Problem Solution Fit Yaitu Kecocokan Antara Masalah Customer Kita Dengan Solusi Yang Kita Hadirkan Pendekatan Problem Solution Fit Ini Dengan Menggunakan Desain Thinking Yang Sudah Kita Pelajari Di Semester Semester Sebelumnya Kita Harus Melakukan Empati Dengan Cara Observasi Dengan Cara Wawancara Sehingga Data-data Yang Kita Kumpulkan Lalu Kita Overlay Kemudian Kita Definisikan Permasalahan Customer Kita Customer Masalahnya Banyak Contohnya Misalkan Customer Yang Dibilang Adalah Mahasiswa Kewirausahaan Muhammadiyah Gersik Masalahnya Banyak Tidak Hanya Tidak Hanya Masalah Kepingin Makan Tapi Bayar Sekolah Cara Belajar Online Cepat Sekripsi Dan Sebagainya Itu adalah Masalah Masalahnya Sedangkan Kita Sebagai Pebisnis Punya Keterbatasan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Jadi Irisan Antara Banyak Masalah Dengan Kemampuan Kita Menyelesaikan Masalah Irisannya Itu Adalah Problem Atau Masalah Yang Layak Diselesaikan Pilih Masalah Yang Paling Menyakitkan Bagi Customer Tapi Kita Mampu Memberikan Solusi Akan Masalah Tersebut Kalau Masalahnya Menyakitkan Tapi Kita Tidak Bisa Memberikan Solusi Jangan Diambil Sebagai Bisnis Kita Sudah Belajar Proses Empati Kemudian Proses Define Sebentar Apa Oke Kita Sudah Belajar Untuk Melakukan Empati Mendefinisikan Permasalahan Kemudian Melakukan Ideasi Untuk Menemukan Solusi Dan Kemudian Dari Solusi Itu Kita Buat Prototype Kita Tes Dan Di Minggu Terakhir Kemarin Minggu Pertama Kedua Ketiga Kita Sudah Melakukan Tes Prototype Lagi Untuk Mempertajam Apakah Solusi Kita Itu Benar-benar Bisa Menyelesaikan Permasalahan Customer Yang Kita Beli Tahap Selanjutnya Adalah Kesesuaian Product Market Fit Yaitu Kesesuaian Antara Produk Dengan Pasar Atau Pelanggan Yang Kita Pilih Nanti Kita Akan Uji Produk Kita Ini Kita Sekarang Sudah Ngomong Produk Di Sini Bukan Prototype Lagi Kalau Prototype Kemarin Kita Boleh Dalam Bentuk Simulasi Tapi Nanti Di Product Market Fit Harus Real Product Kita Akan Membuat Product Minimal Atau PM Jadi Nanti Ada PM Vers 1 Ada PM Vers 2 Dan PM Vers 3 Artinya Produk Minimal Versi 1 Versi 2 Dan Versi 3 Kita Jual Kepada Siapa Kepada Pelanggan Pertama Atau Early Adopter Nanti Salah Satu Tugas Kita Disini Belajar Memilih Pelanggan Pertama Atau Early Adopter Nanti Di Kuliah Ini Akan Kita Jelaskan Siapa Early Adopter Kenapa Dia Penting Untuk Dibih Oke Tiga Kecocokan Yang Akan Membantu Memulai Kita Berbisnis Kalau Di Desain Thinking Kita Belajar Untuk Melakukan Hal Hal Yang Benar Yaitu Dengan Desain Thinking Kita Bisa Memilih Cara Untuk Membuat Inovasi Sebuah Produk Supaya Produk Itu Benar-benar Bisa Diterima Nantinya Oleh Customer Jadi Kalau Dilustrasikan Dengan Pohon Kita Sudah Melakukan Pemilihan Yang Benar Yaitu Memilih Pohon Yang Benar Yang Akan Kita Panen Setelah Kita Berhasil Memilih Maka Yang Harus Kita Lakukan Adalah Lakukan Dengan Benar Apa Yang Dilakukan Memanen Setelah Kita Punya Prototype Maka Lakukan Pembuatan Produk Dan Luncurkan Supaya Kita Bisa Menghasilkan Cuan Menghasilkan Keuntungan Dari Bisnis Yang Akan Kita Kelola Di Awal Do The Right Things Pada Tahap Ini Kita Do The Things Right Melakukan Dengan Benar Ilustrasinya Ada Dua Orang Yang Naik Kelapa Yang Satu Naik Dengan Sambil Telepon Teleponan Sedangkan Yang Satunya Sehat Fokus Berusaha Naik Dengan Benar Dan Dibimbing Oleh Tim Yang Ada Di Bawah Kira Kira Nanti Yang Bisa Mendapatkan Hasil Yang Sebelah Kiri Sambil Teleponan Atau Yang Sebelah Kanan Dapat Kelapa Yang Banyak Dapat Hasil Yang Banyak Yang Mana Yang Sebelah Kanan Artinya Apa Nanti Kalian Harus Melakukan Dengan Benar Peluncuran Produk Minimal Ini Cari Pelanggan Pertama Yang Benar Dan Disupport Oleh Tim Jangan Bekerja Sendiri Yang Akan Kita Lakukan Adalah Ini Minggu Satu Minggu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sampai Delapan Bahkan Kemungkinan Nanti Sampai Minggu Kesepuluh Tergantung Desain Kita Dan Tergantung Seberapa Cepat Nanti Kita Bekerja Ini Ini Saya Namakan Program Journey Jadi Perjalanan Perjalanan Ada Programnya Tidak Hanya Acara Saja Ada Randomnya Minggu Pertama Itu Pengkondisian Apa Yang Harus Dilakukan Pertama Membentuk Kelompok Baru Pasca Desain Thinking Problem Solution Fit Mungkin Kalau Di tempat Kita Bisa Baru Atau Tidak Nanti Tergantung Kalian Sendiri Baru Itu Artinya Ada Tambahan Co-creation Jadi Ada Tim Inti Dan Ada Partner Mungkin Yang Membiayai Yang Memberikan Sumber Daya Yang Kedua Kita Melakukan Prototype Dan Testing Jadi Ini Sudah Dilakukan Juga Sudah Dua Prototype Sudah Dilakukan Saya Selesai Tujuannya Apa Kemarin Untuk Mendetailkan Solusi Kita Menjelaskan Kegunaan Solusi Kita Menyampaikan Ketempatan Solusi Kita Dan Kita Mendapatkan Feedback Dari Responden Kita Kalau Solusi Yang Kita Hadirkan Itu Bisa Mereka Terima Itu Pentingnya Prototyping Dan Testing Langkah Selanjutnya Pada Proses Pengkondisian Adalah Membangun Produk Dan Eksekusi Bersama Tim Jadi Kalau Kemarin Masih Prototype Kali Ini Kita Akan Membangun Produk Namanya Produk Minimal Ini Benar-benar Produk Yang Nantinya Akan Kita Jual Bedanya Salah Satu Perbedaan Antara Prototype Dengan Produk Minimal Adalah Kalau Prototype Itu Hanya Sebagai Gambaran Supaya Responden Bisa Mengindera Solusi Kita Dan Berikan Respon Sedangkan Produk Minimal Adalah Benar-benar Produk Cuma Versinya Minimal Kalau Di Prototype Mereka Hanya Mencoba Atau Kalau Ada Barangnya Pun Diberikan Gratis Tapi Kalau Produk Minimal Dan Pelanggan Pertama Itu Sudah Ada Transaksi Produk Minimal Pertama Dan Bagaimana Implementasinya Kita Akan Catat Semuanya Kita Akan Amati Kita Akan Evaluasi Sebagai Bahan Kita Untuk Memperbaiki Produk Minimal Kita Tadi Saya Samaikan Ada PM Fair 0 Ada PM Fair 1 Jadi Kalau Kemarin Kalian Buat Prototype Fair 0 Sama Prototype Fair 1 Nanti Kita Buat PM Fair 0 PM Fair 1 PM Fair 2 PM Fair 3 Sampai Disini Ada Mau Didiskusikan Di Minggu Pertama Minggu Pertama Ini Saya Anggap Sudah Selesai Nanti Kita Masuk Minggu Kedua Minggu Kedua Kita Akan Membuat Namanya Project Charter Ini Adalah Desain Kita Untuk Merancang Product Market Fit Setelah Nanti Saya Berikan Penjelasan Materi Apa Itu Product Project Charter Kalian Akan Berdiskusi Di Tim Masing-masing Dan Mengisi Seluruh Hal Yang Ada Di Kanvas Project Charter Kemudian Minggu Depan Pertemuan Minggu Depan Kita Akan Diskusikan Masing-masing Project Charter Baik Kelompok Satu Malaupun Kelompok Dua Minggu Selanjutnya Di Dalam Project Charter Itu Ada Tiga Sprint Atau Tiga Kelompok Capean Yang Akan Kita Kita Tentukan Dan Akan Kita Eksekusi Pada Minggu-minggu Selanjutnya Jadi Tiga Sprint Ujung-ujungnya Adalah Ada Transaksi Dan Ada Feedback Untuk Memperbaiki Produk Minimal Di Minggu Selanjutnya Kita Mengkoordinasikan Capaian-capean Yang Ada Di Sprint Satu Di Antara Capaian-capean Itu Adalah Transaksi Produk Minimal Dan Evaluasi Produk Minimal Sehingga Di Sprint Dua Nantinya Akan Ada Proses Perbaikan Produk Minimal Dari PM Ver 0 Menjadi PM Ver 1 Jadi Di Posisi Di Ver 1 PM Ver 1 Ini Nanti Akan Dilakukan Capaian-capean Di Antaranya Transaksi Kemudian Mendapatkan Feedback Kembali Dari Pelanggan Pertama Feedback Digunakan Untuk Sprint 3 Digunakan Untuk Membuat PM Ver 1 Ver 2 Dan PM Ver 2 Ini Nanti Akan Ditransaksikan Menjadi Salah Satu Capaian Di Sprint 3 Dan Mendapatkan Feedback Dari Pelanggan Pertama Sehingga Selepas Sprint 3 Dilakukan Muncul PM Ver 3 Ini Dianggap PM Yang Final Untuk Tahapan Agile Execution Kali Ini Dan Di Minggu 8 Atau Minggu 10 Nanti Akan Ada Project Showcase Jadi Kalian Memamerkan Apa Yang Sudah Dilakukan Pada Minggu 1 2 Sampai Minggu Terakhir Akan Ada Penilaian Pada Saat Project Showcase Silahkan Kalau ada Pertanyaan Terkait Penjelasan Program Journey Silahkan Ada Pertanyaan Kelompok 1 Atau Kelompok 2 Bisa Memahami Ya Ini Pak Pak Maaf Isin Pertanyaan Pak Jadi Untuk Yang Diskusi Fasilitasi Ini Sebanyak 6 Kali Ini Kita Jualannya Tetap Sama Pak Produk Berubah Jualannya Sama Atau Nggak Jualannya Yang Kita Jual Adalah Produk Minimal Kalau Di Sprint 1 Yang Kita Jual Adalah Produk Minimal Fair 0 Tapi Kalau Di Sprint 2 Yang Kita Jual Adalah Produk Minimal Fair 1 Sama Enggak Pak Jualannya Ya Tentunya Berbeda Karena Kalian Sudah Mendapatkan Feedback Dari Para Pelanggan Pertama Feedback Itu Akan Menyempurnakan Produkmu Mungkin Secara Secara General Produknya Sama Tapi Fitur-fitur Di Dalamnya Berbeda Di Sprint 1 Jualan PM Fair 0 Di Sprint 2 Jualan PM Fair 1 Di Sprint 3 Jualan PM Fair 2 Dan Menghasilkan PM Fair 3 Jadi Finalnya Fair 3 Jelas ya Putra Berarti Kalau Misalnya Ketika kita Menjual Di PM Fair 2 Pelanggan Sudah Sesuai Apakah Diperbagi Lagi Atau Seperti Apa Sudah Sesuai Artinya Kalau Ukuran Bisnis Kalian Misalkan Mentargetkan 100 Transaksi Itu Sudah Terjadi 100 Transaksi Oke Itu Final Jadi Misalkan Gini Nanti Di Sprint 1 Itu Kalian Merancang Pembeli Terjadi Transaksi 10 Kali 10 Kali Di Misalkan Di Kampus A Di Sprint 2 Kalian Akan Merancang Terjadi Transaksi 50 25 Di Kampus A Dan 25 Di Kampus B Karena Menurut Kalkulasi Timur Kampus B Memiliki Konsumen Yang punya Tipikal Yang Sama Jadi Produk Ini Kalau Laku Di Kampus A Harus Laku Di Kampus B Jadi Di Sprint 2 Kalian Merancang Penjualan Di Kampus A Dan Kampus B Target nya Kalau Di Sprint 1 Itu 10 Di Transaksi Di Sprint 2 50 Yaitu 25 Di Kampus A Dan 25 Kampus B Sedangkan Di Sprint 3 Kalian Merancangnya Beda Lagi Sudah 50 Tapi 100 Atau 150 50 Di Kampus A 50 Di Kampus B Dan 50 Di Kampus C Yang Berada Di Luar Kota Jadi Kalau Tadi Sama-sama Kampusnya Tapi Di Dalam Kota Ini Di Luar Kota Ketika Nanti Targetmu Terpenuhi 150 Artinya Produkmu Memang Sudah Valid Valid Kenapa Artinya Kamu Bisa Menduplikasi Ini Ke Banyak Pasar Jadi Ukuran Validnya Nanti Itu Tidak Hanya Omong-omongan Saja Tapi Terjadi Transaksi Sampai Disini Bisa Dipahami Bisa Dipahami Terima kasih Kalau kalian Bisa Terang Sesuai Itu Beres Bisnis Ini Tercapai Tujuan Goal-goalnya Tercapai Silahkan Yang Lain Kalau Masih Ada Pertanyaan Oke Saya Lanjutkan Inti Dari Yang Kita Lakukan Adalah Yang Pertama Validasi Solusi Yaitu Melakukan Tes Ulang Prototipe Solusi Kita Yang Ini Sudah Kalian Lakukan Kelompok Satu Dan Kelompok Dua Kalau Ada Yang Belum Tadi Kelompok Satu Mungkin Tinggal Sedikit Segera Selesaikan Tahapan Selanjutnya Adalah Membangun Produk Minimal Jadi Yang Kalian Konsep Dengan Prototipe Tadi Harus Muncul Produk Minimal Membangun Produk Pertama Dengan Nilai Yang Bisa Membentuk Transaksi Kuncinya Itu Membuat Produk Pertama Dengan Nilai Di dalamnya Yaitu Fitur-fitur Tadi Kalau Toko online Fitur Produk Katalog Dengan Real Barangnya Itu Ditunjukkan Kemudian Cara Memesan Cara Membayar Dan Cara Pengiriman Jadi Barang Sampai Dikirim Ke rumah Jadi Itu Sebagai Produk Minimal Disitu Ada Transaksi Fase Yang Ketiga Ini Yang Sedang Kita Pelajari Adalah Melunching Atau Meluncurkan Produk Minimal Itu Dan Belajar Dari Peluncurannya Di Dalamnya Kita Menakar Kelayakan Produk Pertama Yang Kita Buat Kita Ukur Apa Ini Layak Apa Nggak Kita Pasarkan Dan Mendapatkan Nilai Bisnis Artinya Kita Sudah Membuat Sebuah Produk Dengan Biaya Kemudian Kita Harus Bisa Mentransaksikannya Dan Mendapatkan Keuntungan Karena Yang Kita Lakukan Sekarang Adalah Berbisnis Bukan Beramal Oke Jelas ya Saya Lanjutkan Saya Anggap Tidak Ada Pertanyaan Yang Kita Lakukan Adalah Agile Eksekusi Atau Eksekusi Secara Lincah Dengan Lima Tahapan Yaitu Direct Yang Kedua Form Tiga Determine Empat Sprint Dan Kelima Retro Apa Itu Yang Pertama Direct Atau Tentukan Arah Misi Kita Harus Membuat Misi Yang Bisa Menyemangati Dan Memujudkan Kita Meskipun Kita Belum Tahu Caranya Jadi Kita Harus Punya Arah 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 Apa Nanti Akan Saya Pandu Arah Nanti Nanti Akan Saya Kasih Contoh Jadi Kita Punya Arah Punya Oportunity Apa Punya Goal Apa Yang Harus Kita Capai Yang Kedua Kita Harus Punya Tim Tentukan Sumber Daya Terkait Untuk Mengeksekusi Langkah Baru Ini Jangan Bekerja Sendiri Tapi Tim Yang Sekitar Lima Orang Ini Manfaatkan Sebaik-baiknya Yang Ketiga Tentukan Bagaimana Cara Mengeksekusi Atau Menjalankan Misi Yang Telah Ditetapkan Dan Memecah Misi Dalam Capaian 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 Kecil Yang Mudah Untuk Berselesaikan Tadi Sempat Saya Ceritakan Sprint Satu Saya Misalkan Tadi Sprint Satu Kita Punya Target Menjual Sepuluh Sprint Dua Kita Menjual Lima Puluh Dan Sprint Tiga Kita Menjual Seratus Lima Nanti Kita Definisikan Kalau Misi Kita Tadi Itu Tadi Maka Capaian Apa Supaya Kita Bisa Menjual Sepuluh Kita Tentukan Siapa Pelanggan Pertama Kita Tentukan Kita Mau Menjual Barangnya Siapa Barang Sendiri Atau Kita Menjualkan Barang Orang Lain Kalau Barang Orang Lain Artinya Sebelum Menjual Kita Harus Sudah Ada Kerjasama Dengan Para Supplier Jadi Setiap Sprint Itu Didetailkan Capaiannya Apa Capaiannya Apa Capaiannya Apa Misalkan Satu Sprint Ada Sepuluh Capaian Maka Kalau Kita Sudah Diberisikan Sprint Satu Dilaksanakan Dua Minggu Maka Dalam Dua Minggu Seluruh Capaian Yang Sepuluh Itu Semuanya Harus Diselesaikan Yang Keempat Adalah Sprint Eksekusi Siklus Pendek Dengan Keterlibatan Tinggi Sprint Ini Berarti Kita Lari 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 Cepat Dalam Durasi Yang Pendek Tapi Dengan Kecepatan Yang Maksimal Capaian Capaian Kecil Kecil Jumlahnya Sepuluh Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Antara Satu Minggu Sampai Dua Minggu Maksimal Dua Minggu Kalau Bisa Diselesaikan Satu Minggu Lebih Bagus Dan Terus Melakukan Penyesuaian Yaitu Cek Dan Evaluasi Di Sepanjang Proses Jadi Ketika Melakukan Sprint Tidak Hanya Capaian Saja Yang Kita Utamakan Tapi Juga Kita Belajar Mengevalusi Ketika Kita Memproses Capaian Capaian Itu Apa Kemarin Yang Kurang Apa Kemarin Yang Salah Apa Yang Sudah Bagus Apa Yang Perlu Diperbaiki Supaya Apa Ketika Kita Melakukan Sprint Yang Kedua Kita Bisa Melakukan Dengan Lebih Bagus Jadi Grafiknya Sprint Satu Naik Spint Sprint Sprint Naik Lagi Ke Sprint Tiga Jadi Tidak Boleh Sprint Satu Sprint Nah Sprint Turun Tidak Boleh Harus Naik Terus Makanya Harus Ada Penyesuaian Yaitu Cek Dan Evaluasi Yang Kelima Adalah Proses Retro Yaitu Evaluasi Dan Refleksi Hasil Ada Review hasil, ada review proses, dan ada review capaian. Review hasil, bagaimana transaksinya? Seperti satu, sepuluh transaksi, bisa selesai atau tidak? Bisa, maka hasilnya bagus. Kalau Pak cuma lima, kenapa cuma lima? Apa yang salah? Dievaluasi hasilnya. Begitu juga dengan prosesnya. Kemarin berhasil menjual sepuluh proses yang dilakukan adalah ini. Berarti kalau kita mau menjual seratus, proses ini harus kita lakukan lagi di banyak tempat. Begitu juga proses capaian. Kita punya capaian ada sepuluh kriteria. Tapi yang bisa terpenuhi hanya delapan. Kenapa kok dua tidak? Ternyata tim anggota kita yang mengerjakan dua, ini sering tidak melapor. Seperti tadi disampaikan, tim kita tahu-tahu, tidak cerita, tahu-tahu, di akhir, ternyata dia tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi harus selalu meripot. Setiap saat tim harus tahu kondisi masing-masing. itulah makanya perlu menggunakan aplikasi Trello. Saya sarankan nanti menggunakan aplikasi Trello. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. ini penjelasannya. Dan ini proyek charter-nya. Proyek charter canvas-nya sudah saya simpan di masing-masing My Room. Kalian bisa mengisi. Sekuatnya nanti ditulis. Sekuat satu atau sekuat dua. Proyek period-nya bukan enam week, kita buat sepuluh week. Sponsor. Sponsor ini siapa yang membantu mendanai atau yang memberikan tugas. Misalkan ProDiKWU, minta dibuatkan produk. Boleh tulis. Atau Unilever, minta kepada kita untuk dibuatkan produk untuk segmen pasar anak muda. Tim. Tim kalian. Nanti kalian tulis. Tim inti dan co-creator. Pro-creator ini orang yang memberikan sumber daya. Misalkan, ini nggak bisa kalau kita sendiri. Harus ada orang yang mau dali. Nego-nego-nego, ada orang yang mau. Begitu lihat prototipmu, ini menarik. Aku mau masuk. Dia sebagai co-creator. Gomewi. Ini yang kita definisikan di desain tinggi kemarin. Sebagai peluang. Masukkan sini. Solusen juga seperti itu. Masukkan ke sini. Solusinya apa. Kemudian produk minimal dan pelanggan pertama. Harus didefinisikan. Kemudian ada opportunity, ada goal, resource, tapean, dan durasi. Oke. Saya jelaskan satu-satu. Merujuk pada solusi tervalidasi atau solusi tervalidasi menyatakan peluang bisnis opportunity yang bisa dicapai dalam jangka menengah dan panjang. Ini opportunity. Apa yang bisa dicapai dalam menengah dan panjang. Kemudian merujuk pada produk minimal, tentukan goal proyek berupa ukuran-ukuran dan target-targetnya yang meliputi DFV, desirability, visibility, dan viability. Desirability hubungannya dengan yang diinginkan oleh customer. Visibility yang berhubungan dengan kemampuan kita memberikan solusi, memberikan produk yang bisa memberikan solusi, dan viability apakah menguntungkan secara bisnis. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan goal. Contohnya kita perlu infrastruktur. Kita perlu misalkan komputer untuk membuat web, jaringan, pulsa. Harus ada orang yang mengejarkan, harus ada anggaran. Homewi. Gunakan format sesuai yang ada di desain ini kemarin. bagaimana kita bisa membantu siapa, untuk siapa, supaya apa. Masukkan ke sini. Kemudian solusi. Solusi dipresentasikan di sini sebagai penjawab Homewi. Kemudian produk minimal, kita definisikan di sini. Apa itu produk minimal? versi sederhana dengan minimal satu fitur atau fungsionaliti. Bukan untuk dirilis ke pasar secara luas, tetapi untuk rilis terbatas dahulu kepada pelanggan pertama. Kita fokus ke pelanggan pertama. Bukan ke customer umum. Apa bedanya produk minimal dengan prototipe? Ini penjelasannya. Dari sisi tujuan, tes prototipe bertujuan untuk mendapatkan umpan balik terhadap ide solusi untuk mendapatkan solusi yang tervalidasi. Jadi kalau tes prototipe itu kita perlu tahu apakah solusi yang kita tawarkan itu benar-benar menyelesaikan masalah mereka. Kalau bisa, berarti valid prototipe kita itu berhasil. Tapi kalau tidak, masih ada feedback ABCD, maka kita perbaiki prototipe itu sesuai dengan feedback mereka. Sedangkan pada proses launching produk minimal, kita mengumpulkan pembelajaran tervalidasi semaksimal mungkin untuk mengembangkan lebih lanjut. Di prototipe, kita sudah punya jawaban bahwa solusi kita sudah terbukti bisa menyelesaikan masalah mereka. Lalu kita buat produk minimal. Produk minimal ini kemudian kita transaksikan kepada pelanggan pertama untuk memvalidasi apa saja masukan untuk menyempurnakan dan mengembangkan produk minimal ini menjadi fitur yang lebih lengkap yang bisa menyelesaikan permasalahan customer. sering kita menganggap produk minimal, produk akhirnya nanti menjadi sebuah Z produk, ternyata begitu dites berulang kali produk minimal, ternyata tidak menjadi seperti itu. Tidak seperti yang kita bayangkan di awal. Karena kita mengikuti kemauan dari pelanggan pertama. Jadi penting nanti kita mendefinisikan pelanggan pertama. Dari sisi fitur. Kalau tes prototipe, fitur hasil proses ideasi yang akan divalidasi saat testing. Di saat ideasi kan kita mengikuti, ide bersliweran banyak sekali dan milih idenya itu kadang-kadang kita random, kita acak, kadang-kadang suara yang terbesar. Itu kita tes menjadi sebuah solusi. Sedangkan di produk minimal, fitur kunci yang telah tervalidasi dari testing prototipe tadi dan telah diperhitungkan bisa untuk dibangun, artinya kita mampu membangunnya, maka produk minimal tadi itu yang kita ujikan. Jadi produk minimal berisi hasil testing fitur kunci yang sudah dites di prototipe, kita realisasikan menjadi produk minimal dan kita sudah hitung bahwa kita bisa melakukan. sehingga terbentuklah sebuah produk minimal. Itu dari sisi fitur. Dari sisi ditujukan kepada siapa? Kalau prototipe, kepada respondent testing yang jumlahnya terbatas. sedangkan produk minimal kepada pelanggan pertama atau istilahnya early adopter dengan jumlah yang lebih banyak dari respondent testing. Supaya mewakili segmen customer yang kita tuju. Terkait sumber daya, prototipe nyaris tanpa sumber daya karena hanya simulasi, hanya gambar-gambar. Sedangkan di produk minimal, kita butuh sumber daya yang lebih. Kita perlu bahan baku, kita perlu membuat sebuah produk minimal. Sehingga ada biaya di situ. Ada sumber daya yang digunakan. Skenario bisnis pada prototipe tidak ada transaksi. Sedangkan di produk minimal, di launching produk minimal, ada transaksi. Ada bisnisnya. Oke, dari penjelasan prototipe dan produk minimal, apakah ada yang masih belum jelas? Silakan ditanyakan. Kalau dari saya, paham, Pak. Oke. Anissa. Anissa, bisa open mic, Anissa? Iya, Pak. Oke, Anissa. Apa bedanya prototipe sama produk minimal? Kan kalau misalnya prototipe itu kan cuma ide-ide gitu ya, Pak. Solusi yang dibutuhkan orang-orang gitu loh. Terus, kalau produk minimal? Kalau misalnya produk minimal, itu kita udah nge-launching produknya untuk ditawarkan kepada mereka yang sudah kita wawancarai sebelumnya. Iya nggak sih? Oke, ya, seperti itu. Prototipe, ada transaksi. Produk minimal, ada transaksi. Oke. Saya ke Indri. Indri, bisa open mic Indri. Indri, bisa open mic Indri? Indri. Oke. Ke Yogi. Yogi. Saya ingin dengar suaranya, Yogi. Iya, Pak. Yogi, apa yang kamu pahami tentang produk minimal, Yogi? Kalau yang saya pahami, untuk produk minimal itu pengembangannya pasti butuh tidak lanjut. Habis itu tentunya membutuhkan banyak sumber dayanya, Pak. Seperti itu. Oke. Yang paling moin penting yang menjadi pembeda produk minimal dengan prototipe apa, kira-kira? Satu, the best-nya apa? Menurut Yogi? Kalau menurut saya, ini, Pak, seperti Pak Nisa tadi, kalau prototipe itu lebih kayak masih membuangkan solusinya. kalau prototipe minimal itu sudah ada, jadi, lanjutnya seperti kayak mencicil, kayak mulai membuat produk, lalu pemasaran, seperti itu, Pak. Ya. Yang paling signifikan kalau menurut saya ada tidaknya transaksi. Jadi, kalau di prototipe itu tidak ada transaksi, kalau di produk minimal itu ada transaksi. Bisa dipahami, ya? Oke, saya lanjutkan, ya. Ini contohnya. Kalau prototipe itu masih berupa gambar, gambar yang bagus, ada warna-warninya, bundernya bunder ser, tapi di produk minimal, ternyata gak iso, ya? Kayak gambar, kayak gitu, ya? Ternyata kalau bikin donat, ya agak menceng-menceng dikit kayak gitu. Di produk minimal, di fair 0, itu polos. Kemudian setelah dilakukan launching yang pertama, di sprint 1, dapat masukkan. Jangan polosan gitu, gak menarik. Kasih topping dong. Akhirnya dibuatlah topping putih. dan diluncurkan lagi. Ini sebagai PM fair 1. PM fair 1, kemudian di sprint 2, dilakukan transaksi dan mendapatkan masukan. Pak, ini toppingnya sudah oke sih. Cuman kok kayaknya kurang menarik, Pak, toppingnya. Kurang berwarna. Akhirnya dilakukan perbaikan, menjadi PM, produk minimal, fair 2. PM fair 2, seperti ini hasilnya. Ada mesisnya warna-warna. Di bawahnya ada coklatnya. Kemudian di launching, ditransaksikan lagi, kemudian dapat masukkan lagi, terakhir muncul iterasi ketiga, atau PM fair 3. Bisa dipahami ya. Kalau di prototype, kita hanya gambar, tidak ada transaksi. kalau di produk minimal, kita sudah ada kos biaya untuk membuat produk, dan harus ada transaksi supaya bisa menutup biaya kita. Iterasi ke satu, ke dua, itu menyempurnakan fitur-fitur yang ada di dalam produk kita. Sekarang kita belajar apa itu early adopter, apa itu early adopter, atau pelanggan pertama. Ciri early adopter, atau pelanggan pertama, adalah kelompok populasi dari target customer yang merupakan sasaran tepat untuk merilis, atau melaunching MVP, MVP ke most viable product, atau produk pertama, karena early adopter memiliki keterbukaan. Mereka sangat beradaptasi dengan perubahan. Mereka selalu mencari solusi baru atas permasalahan mereka. Jadi orang-orang yang kepo, orang-orang yang selalu ingin menjadi lebih baik. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang mengantri ketika ada peluncuran iPhone 12. Ada orang itu yang rela ngantri, bahkan bermalam di depan toko supaya dia bisa membeli produk terbaru. Karena di samping prestis, mereka sudah tidak sabar mendapatkan fitur-fitur unggulan terbaru dari iPhone. Siapakah orang ini? Kalau pelanggan, data pelanggan, kita buat distribusi normal, statistik seperti ini, seperti gambar sebelah kanan ini, dan kita bagi menjadi satu, dua, tiga, empat, lima kelompok, maka akan ada kelompok inovators, yaitu orang yang selalu mencari cara menemukan solusi. Ini adalah kelompok pebisnis biasanya, atau orang yang ingin berjualan, atau reseller. Kemudian ada kelompok early adopters atau pelanggan pertama, yang jumlahnya 13,5 persen dari pelanggan total. Misalkan pelanggan saya yang saya bidik adalah pekerja migran Indonesia. WMI itu jumlahnya yang kita bidik, misalkan seribu atau seratus ribu, maka early adopternya adalah 13,5 persen. Berapa? Ada 13,5 ribu orang yang bisa saya jadikan early adopter. Kalau pelanggan kita adalah mahasiswa UMG, mahasiswa UMG jumlahnya seribu orang, berarti early adopternya ada berapa? Kisaran 13,5. Sekitar 135 orang. 135 orang tadi itu, kalau kita buat 3 sprint, mungkin sprint 1, 10, sprint 2, 50, sprint 3, 100. Jadi kita bagi seperti itu nanti. Jadi 3 sprint karena jumlahnya adalah 135 early adopter yang ada di mahasiswa UMG, maka 135 tadi kita bagi, 10 di sprint 1, 50 sprint 2, dan 100 di sprint 3. Misalkan seperti itu. Ini beda target market, beda perhitungan. Jadi PMI jumlahnya jauh lebih besar, mahasiswa UMG lebih kecil. Atau kalau pasar kita, kita lebarkan menjadi, kalau misalkan nanti proses ini berhasil, kita mau meningkat ke agile execution dengan pasar yang lebih besar, kalau tadinya pasar target market kita adalah UMG, kita bergerak lagi ke mahasiswa yang ada di Gresik, maka jumlahnya berbeda dari yang tadinya cuma 1.000 menjadi 10.000 misalkan. Atau kalau di kota sudah berhasil, kita mau se Jawa Timur, maka target marketnya berbeda lagi, dan early adopternya juga berbeda lagi. Jangan sampai kita keliru memilih tes pelanggan pertama, itu kepada early majority atau late majority. Ini adalah orang-orang yang tidak terlalu respon terhadap solusi-solusi terbaru. Seperti saya, saya ini kalau ngomong iPhone, saya termasuk yang late majority. Kalau handphone saya tidak bermasalah, saya tidak akan ganti. Saya termasuk late majority atau malah langgar, malah tidak akan berubah. Tapi beda dengan anak saya atau istri saya. Dia adalah bisa jadi early adopter, terutama anak saya. Dia selalu kepo apa yang berubah dari iPhone. iPhone 12, nanti kalau keluarin 13, fiturnya apa dia sudah tahu. Kalau dia punya uang, dia masih sudah nungguin untuk beli yang terbaru. Jadi nanti kalian ketika menentukan pelanggan pertama, harus benar-benar cari early adopter ini. Kenapa Pak, kok harus early adopter? Satu, dia sangat responsif dengan perubahan. Jadi dia selalu membutuhkan solusi terbaru akan sesuatu. Sesuatu itu yang dalam hal apa yang kita definisikan itu. Jadi kalau ada produk baru, dia selalu kepo dan selalu menjadi pembeli pertama. Yang kedua, dia biasanya selalu memviralkan solusi kita. Jadi ada banyak orang yang membuatkan analisis di YouTube, di IG, di mana saja. Itu adalah early adopter mereka itu. Kita harus jeli mencari orang-orang yang seperti ini. Orang yang sangat butuh solusi, sangat kepo, kemudian menyampaikan hasil yang dia lakukan, evaluasi produk ini kepada banyak orang. Sehingga ada efek mouth to mouth. Efek dari mulut ke mulut yang bisa mempiralkan produk yang kita luncurkan. Jangan keliru memilih early majority, late majority, bahkan langkah. Jadi kalau di proses tes prototype kemarin, kita agak asal-asalan, dalam tanda kutip agak asal-asalan cari responden, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau kita mau meluncurkan produk minimal, kalian harus cari early adopters. Jangan salah ke early majority, late majority, bahkan langkah. Kemudian, kenapa aku harus ke early adopters? Untuk mengontrol resiko. Resiko, karena kita sudah mengeluarkan biaya untuk membuat produk minimal. Kalau kita menjualnya kepada early adopters, orang yang tepat, maka cepat kembali uang kita karena dibeli. Dan resiko produk ini tidak terjual, itu menjadi semakin kecil. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan tentang pelanggan pertama atau early adopters. Oke. Saya ingin dengar suaranya Ilham Muhammad Ramdhani. Ilham. Bisa open mic? Ilham, bisa open mic? Ilham. Saya ke Risma. Risma bisa open mic? Risma. Risma, bisa open mic? Risma, apa yang kau pahami tentang pelanggan pertama, Risma? Silakan, Risma. Pelanggan pertama atau early adopters. Apa itu? Apa yang dipahami oleh Risma? Menurut saya, early adopters atau pelanggan pertama itu pelanggan yang pertama kali kita tawarkan produk dari kita, yang saya pahami. Oke, spesifikasinya seperti apa? Early adopters ini, yang hanya ada 13,5% dari total pelanggan kita. ada ciri-cirinya enggak? Selain hanya orang yang pertama kita jual gitu aja. Cirinya apa sih untuk menemukan pelanggan pertama ini? Orangnya seperti apa? Mungkin orang yang menginginkan solusi dari kita, Pak. Oke, kalau tadi saya kasih contoh apa tadi? Ada contoh apa tadi? Saya kasih contoh apa tadi dari adopter. Yang iPhone-iPhone tadi kamu bisa ceritakan. Oke. Pelanggan pertama tidak banyak ya, hanya 13,5%. Kalian jangan salah memilih. Kalau salah memilih, masuk ke early majority atau late majority, dagangan tidak akan, produk minimal tidak akan berkembang. Saya ke Clarista. Clarista bisa open mic Clarista. Iya, Pak. Clarista, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pelajari tentang pelanggan pertama? Yang saya ketahui tentang early adopter atau pelanggan pertama ini, orang yang memang lebih menginginkan sesuatu yang berbeda seperti ingin mendapatkan solusi yang lebih baru lagi dari sebelumnya. Oke. Bagus. Kamu kelompok berapa? Kelompok satu, target market-mu siapa? Masyarakat lokal. Masyarakat lokal Gersik. Kira-kira kalau masyarakat lokal Gersik itu adalah customer-mu, early adopters-nya itu kira-kira siapa? Oke. Early adopters dari kelompok satu, bumbu rindu. Itu kira-kira siapa early adopters-nya? Iya, dari produknya saja kan bumbu, Pak, ya. Mungkin early adopter-nya dari ibu-ibu yang mungkin memiliki seorang wantah karir, mungkin yang memiliki waktu tidak banyak untuk memasak. yes, ya, bagus. Early adopter-nya adalah wanita karir yang tidak punya banyak waktu untuk memasak, tapi dia selalu pingin membuat masakan sendiri, dan selalu kepo lihatin Instagram masak-masak. E, keren. Larissa. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pelanggan pertama atau early adopters. Oke, tidak ada ya. Tidak ada. Saya masuk ke tujuan rilis produk minimal. Yang pertama, rilis produk minimal dengan cepat. Tidak masalah merilis PM yang jelek atau belum bagus, yang penting cepat. Kenapa kok harus cepat, Pak? Jadi sering Microsoft dan Apple itu berlomba-lomba meluncurkan produk. Kenapa? Karena salah satu mereka sudah melakukan tes prototipe dan sudah didengar beritanya itu oleh kompetitor dia. Jadi kompetitor dia segera meluncurkan produk pertamanya. Supaya apa? Supaya tidak kalah cepat. Karena dia sudah melihat hasil tesnya itu bagus. Jadi yang kalian kemarin sudah tes prototipe, kadang-kadang ada pertanyaan gini dari respondenmu, ini bagus solusinya. Kapan produknya dijual? Kalau terlalu lama produk ini dijual, maka akan ada pebisnis lain yang meluncurkan produk yang sejenis. Maka penting merilis produk minimal dengan cepat, meskipun masih minimal dan belum bagus. Karena nanti kita akan memperbaiki secara bertahap. Sesuai sprint. Sprint 1, sprint 2, sprint 3 itu adalah momentum perbaikan. Sambil kita mengetes DFV, Desirability, Visibility, dan Viability. Tujuan yang lain adalah mendapatkan pengguna awal. Tidak perlu mendapatkan banyak customer. Yang penting dapat sejumlah customer pengguna awal yang berinteraksi dengan produk kita. Dan untuk melihat mereka mendapatkan nilai nilai atau value atau tidak dari produk minimal kita. Oke, ini jelas. Saya tidak usah diterima lagi. Yang ketiga, bicara dengan customer. Setelah rilis produk minimal, bicara dengan pengguna awal dan dapatkan feedback dari mereka. Banyak pebisnis yang merasa feedback awal tidak penting. Karena mereka terlalu jatuh cinta dengan produknya, sehingga tidak mau berubah. Salah justru masukan dari customer, terutama early adopter atau pelanggan pertama, sangat penting untuk menyempurnakan pengembangan produk minimal kita. Jadi perlu fleksibel bahwa versi full produk kita bisa terus berubah setiap kali kita merilis atau melunching. Jadi tadi pertanyaannya Putra, kalau sudah mentok gimana Pak? Tidak ada mentoknya. Kenapa? Karena perilaku pelanggan itu selalu berubah. Kenapa perilaku pelanggan selalu berubah? Karena dunia ini terus berubah. Ternyata tahu-tahu ada COVID harus di rumah. Ternyata tahu-tahu ada perang Rusia dan Ukraina, sehingga menaikkan berbagai macam harga. Jadi perilaku orang berubah. Perilaku orang berubah, kebutuhan berubah, karena permasalahan semakin banyak, perlu banyak yang harus disolusi. Yang keempat, iterasi atau perbaiki produknya. Tadi saya sudah jelaskan, terlalu jatuh cinta dengan produknya, sehingga produknya tidak berkembang. Jangan. Kalau sudah ada masukan, segera perbaiki produknya menjadi produk yang lebih bagus lagi. Oke, kita sponsor tadi saya sudah jelaskan. Opportunity. Opportunity ini tidak hanya dalam kurun waktu proses proyek charter, atau 6 minggu, atau 10 minggu. Tapi jangka pendek dan jangka panjangnya apa? Tuliskan di Opportunity. Nanti ada contohnya. Goal juga seperti itu. Sumber daya seperti itu. Target itu yang bisa kita ukur adalah diinginkan customer atau desirability, kemudian bisa kita wujudkan atau visibility, dan menguntungkan atau viability. Jadi setiap chapter, setiap sprint harus ada di FP-nya ini. tim ada inisiator, anggota squad original atau asli, dan ada co-creator, siapa itu rekan baru yang butuh direkrut pada proses produk atau bisnis yang dijalankan. Tadi itu saya sampaikan mungkin perlu pendanaan. Kita cari co-creator yang support. Cari perlu fasilitas pabrik, cari orang yang punya pabrik. Itu co-creator kita. Kemudian di saat menentukan capaian pada sprint, ada aturan-aturan capaian yang harus kita pahami. Capaian itu di mana? Di dalam sprint ini nanti, kita nanti membuat sprint 1, sprint 2, sprint 3, durasinya 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Di dalam sprint ini ada capaian. Apa itu capaian, Pak? Aturannya. Satu, seluruh situasi atau kondisi yang sekuat atau tim perlu wujudkan untuk mencapai target DFV. Yang kedua, setiap capaian harus memberikan nilai bagi customer. Jadi customer centris bukan memberikan nilai untuk tim kita, tapi untuk customer. Tiga, masing-masing progres atau disebut backlog tidak saling bergantung. Jadi bisa dipararel. Jadi kalau kita punya 10 capaian, ke 10-10-nya bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi tidak saling menunggu. Sehingga kalau kita punya 5 orang anggota, 10 kita bisa bagi menjadi 2-2. Masing-masing menjalankan 2 capaian. Aturan keempat, setiap capaian diperhitungkan atau diestimasi terwujud dalam satu siklus sprint. Satu siklus sprint, misalkan kita selesaikan maksimal 2 minggu, maka dalam 2 minggu, 10 capaian harus selesai semuanya. Aturan nomor 5, ketika ada capaian yang tidak memenuhi aturan nomor 2 dan 3, nomor 2 itu memberikan nilai bagi customer, yang ketiga harus bisa berjalan paralel. Kalau tidak bisa, maka pertimbangan untuk menggabungkannya dengan progres lain sehingga bisa memenuhi aturan. Yang tadinya 10, ada 2 yang tidak sesuai. 10 ini gabungkan saja. Jangan berdiri sendiri. Yang ke-6, ketika ada capaian yang tidak memenuhi aturan nomor 4, nomor 4 itu selesai dalam satu siklus, maka lakukan penyerderanaan atau pecah capaian sehingga bisa memenuhi kaedah. Tadi misalkan kita punya capaian menjual 100 transaksi, enggak bisa Pak, kalau dalam 2 minggu. Oke, pecah menjadi 10, 50, 100. Sprint 1, 10. Sprint 2, 50. Sprint 3, 100. Oke, itu ya tentang Sprint. Ini nanti seperti ini modelnya. Dalam capaian ini ada Sprint 1, ada durasinya 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Capaian apa saja nanti didetilkan. Kita lihat contohnya. Contoh mengisi proyek Char Heart. Homewi, apa oportunitinya? Bagaimana kita bisa membantu calon PMI belajar bahasa Mandarin secara mandiri agar supaya cepat menguasai bahasa Mandarin. Misalkan kita punya Homewi seperti ini. Ini contoh ya. Ini contoh. Apa solusi yang kita tawarkan? Kita tawarkan solusinya namanya cakap Mandarin. Yaitu kelompok belajar bahasa Mandarin via online sesuai levelnya dengan menggunakan tutor natif Taiwan. Tutor natif Taiwan artinya orang asli Taiwan yang berbahasa Taiwan. Jadi kita membuat solusi namanya cakap Mandarin. Kita akan membuat kelompok belajar bahasa Mandarin secara online sesuai level. Ada level 1, 2, 3, sampai 7 misalkan. Dan masing-masing itu ada tutor atau pengajarnya yang asli dari Taiwan. Oke, kita definisikan lanjutnya adalah produk minimal. Apa produk minimalnya? Produk minimalnya adalah WA Group belajar bahasa Mandarin dengan fitur. Satu, ada placement test atau tes penempatan dia ada di level berapa menggunakan Google Form. Jadi para peserta nanti di grup itu diberikan link Google Form untuk diisi supaya kita tahu dia berada di level berapa. Yang kedua, kita punya WA Group kelompok belajar beserta pendamping. Yang ketiga, ada Zoom meeting dengan natif Taiwan pada sesi belajar. Kita definisikan siapa pelanggan pertamanya atau early adopter. Satu, PMI alumni BJI. BJI ini bakti jaya Indonesia yang kemarin kita kerjasama dengan UMG, bikin workshop. BJI ini menyelenggarakan kelas penyetaraan. Jadi sekolah kesetaraan SD, SMB, dan SMA. Jadi mereka sudah punya siswa. Jadi alumni siswa ini yang akan kita jadikan early adopter. Kenapa kok mereka? Mereka sangat orangnya antusias belajar. Mereka selalu orang yang ingin berkembang. Terutama di bahasa Mandarinnya. Dan kalau kita berikan program ini, mereka akan mudah menerima. Dan mereka akan memviralkan produk kita. Siapa lagi? PMI yang sudah di Taiwan, yang umurnya 1-3 bulan. Syukur-syukur kalau dia alumni BJI, maka akan sangat cocok sebagai early adopter. Sampai di sini bisa dipahami? Solution, produk minimal, dan pelanggan pertama. Oke, kita masuk ke kemungkinan. Peluang apa sih pada bisnis ini yang bisa kita dapatkan? Ini didefinisikan. Peluangnya adalah ada pada 5% PMI baru di Taiwan. Jadi PMI itu totalnya 270 ribu yang ada di Taiwan. Dan setiap tahun itu minimal ada 10 ribu PMI baru yang saling berganti, yang lama pulang, yang baru masuk. Katakanlah 10 ribu. 10 ribu, 5%-nya artinya ada 500 orang. 500 orang PMI baru yang berpotensi untuk belajar. Dan 20% calon PMI di Indonesia yang belum bisa belajar, belum bisa bahasa Mandarin secara offline. Karena pandemi. 20% dari 10 ribu. Berapa? Berapa? 2 ribu. 2.500 ada 2.500. Opportunity-nya ada 2.500. Setiap tahunnya orang yang perlu belajar bahasa Mandarin. Jadi peluangnya sangat besar. Goal-nya. Goal tadi itu kita definisikan dengan DFV. D-desirability. Hubungannya apakah ini diinginkan oleh customer. Kita definisikan 50 pelanggan pertama dari PMI dan 50 pelanggan pertama calon PMI di Indonesia. Artinya kita menarget ada 100 orang yang akan kita tawari program ini dan 50% setuju ikut program Cakap Mandarin. Kita membuktikan bahwa program ini itu diinginkan dengan kita menawarkan kepada 100 pelanggan pertama dan 50% mau ikut. Jadi ukuran ini penting. Tadi seperti yang ditanyakan Putra tadi ya. Ini ukurannya Putra. Kamu menargetkan berapa? Oh, mahasiswa UMG beli produk saya. itu saya akan menaruhkan kepada 200 orang dan 100 orang membeli produk saya. Itu adalah goal untuk proyek charter ini. Kemudian dari sisi visibility-nya, atau apakah kita mampu membuat program ini, maka program belajar online didukung oleh mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan, dan native speaker yang ada di Taiwan. Nanti kalau produkmu, jelaskan apa visibility-nya, apa yang membuat kamu bisa memberikan solusi ini dalam bentuk produk minimalmu ini kepada pelanggan. Tuliskan di sini. Kemudian dari sisi visibility, atau dari sisi keuntungan, program ini menarget keuntungan 25% dari pembiayaan program Cakap Mandarin. Jadi kalau habis biaya itu 1 juta per orang, maka keuntungannya harus 250 ribu. Harus seperti ini. Ini adalah goal yang akan dicapai. Nanti goal ini diterjemahkan ke dalam sprint 1, sprint 2, dan sprint 3. Jadi enggak lari kemana-mana ketika membuat sprint 1, sprint 3. Goal-nya adalah ini. Kemudian resursenya apa yang kita perlukan untuk membangun tujuan itu? Satu, kita perlu kerjasama dengan BGI. Wakti jaya Indonesia yang ada di Taiwan. Karena mereka yang sangat dekat dengan target market kita. Dua, kita kerjasama dengan mahasiswa Indonesia di Taiwan. Hubungannya dengan visibility tadi itu. Kita mampu membuat produk ini. Yang ketiga, kita kerjasama dengan UMG. UMG nanti yang akan menerbitkan sertifikat. Setelah itu kita buat capaian. Sprint 1, contohnya. Kita buat ada lima capaian. Capaian pertama, selesainya proyek charter. Selalu diawali dengan kata kerja. Terselesainya akun Instagram Cakap Mandarin. Capaian ketiga, terselesaikannya kerjasama dengan BGI. Capaian keempat, terselesaikannya modul dan model belajar Cakap Mandarin. Yang kelima, terselesaikannya webinar sosialisasi Cakap Mandarin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, itu tidak saling bergantung. Bisa diselesaikan secara paralel. Kemudian Sprint 2. Ada pada dua minggu kedua. Capaian yang ketujuh. Lanjut ya. Kalau tadi disini selesai di lima, ini harusnya enam. Kita anggap saja ini benar ya. Enam ada di sini, tujuh di sini. Terselesaikannya rekrutmen pendampingan belajar mahasiswa Indonesia di Taiwan. Capaian ke-8, terselesaikannya rekrutmen 50 peserta belajar. Dari mana 50? Ini tadi dulu. Kita kan sudah mendefinisikan 100 pelanggan pertama dan 50 persennya ikut. Berarti kan ada 50 orang. Terekrut. Kemudian terselesaikannya pembentukan WA Group belajar dengan admin masing-masing level. Sepuluh terselesaikannya rekrutmen mentor natif Taiwan. Sprint ketiga. Produk pertama atau PP1 rilis dengan DFP terukur. Kemudian perbaikan produk pertama PP2 sesuai dengan hasil perbaikan rilis PP1. Produk pertama PP2 rilis dan di-update terukur dan sesuai dengan target. Kalau model yang ini adalah produk PM versi 0, 1, 2, 3 itu ada di Sprint 3. Karena model bisnisnya adalah seperti ini. Dia menawarkan workshop atau training. Tapi kalau yang lain bisa berbeda. Mungkin nanti bisa dilihat di... Ini saya sudah berikan contohnya. Di MyRo masing-masing, contohnya untuk nitip stok. Nitip stok PMI kemarin, saya sudah buatkan. Nanti bisa dipelajari. Produk minimalnya apa, PP-nya apa, kemudian Sprint-nya apa. Sprint-nya ini dirancang setiap Sprint itu ada PM versi 0, PM versi 1. Dan selalu diperbaiki. Nanti bisa dilihat di sini. Nanti boleh nyontoh yang cakap Mandarin, boleh nyontoh nitip stok. Silahkan. Oke. Sampai di sini, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini yang lain-lain kalian baca sendiri ya. Termasuk kanvas membangun produk minimal. Siapa pelanggan pertamanya? Nanti detailkan di sini. Fiturnya apa, membangun produk seperti apa-apa. Contohnya juga sudah ada. Contohnya ada di sini. Oke. Kalian buat produk minimal, kemudian kalian buat proyek charter. Jadi dalam seminggu ke depan selesaikan pertemuan selanjutnya, saya akan cek kanvas produk minimal dan proyek charter. Kalau belum bagus, diperbaiki lagi seminggu ke depannya lagi. Kalau sudah bagus, kita lanjut ke Sprint. Kita akan belajar bagaimana mengeksekusi Sprint ini. Oke. Saya kembali lagi ke sini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya yang bertanya, Pak. Oke, silahkan. Untuk yang di Sprint 123 itu, kalau misalnya ketika kita di Sprint 1 masih belum terselesaikan, bisa dipindah ke Sprint 2, Pak? Apakah boleh? Apakah boleh kalau belum selesai, diselesaikan di Sprint selanjutnya? Boleh. Boleh dipindah. Boleh dipindah. Tapi usahakan ketika kita merancang Sprint, itu harus bisa diselesaikan dalam kurun waktu Sprint itu. Jadi di awal kita sudah bisa memperkirakan bahwa pekerjaan ini terlalu besar atau cukup untuk kurun waktu 2 minggu. Jadi Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, kita buat 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Jadi kita harus bisa merancang mengestimasi pekerjaan itu besar atau kecil. Kalau sekali-sekali salah, itu nggak apa-apa. Kita kerjakan di Sprint selanjutnya. Tapi kalau salah terus, kita nggak bisa belajar artinya. Bisa dipahami, Putra? Iya, Pak. Bisa. Saya ingin dengar suaranya sama-sama. Elif. Elif, bisa open mic, Elif? Dalam, Pak. Oke, Elif. Apa yang kamu pelajari tentang projek charter, Elif? Dalam projek charter ini, kita belajar di Kanvas ini sudah tertera jelas sekali. Mulai menentukan bagaimana home equity-nya, kemudian solusi yang akan ditawarkan, produk minimal dan pelanggan pertama, nilai bisnis dari mulai oportunitinya seperti apa, tujuannya atau gelisnya seperti apa, research-nya seperti apa, kemudian capaian dan durasinya, yang tadi sesuai dengan dari mulai Sprint 1 sampai dengan Sprint 3 yang dijelaskan Bapak sebelumnya tadi, terkait dari mulai produk pertama diluncurkan menjadi sasaran misal 20 orang terlebih dahulu, kemudian nanti Sprint kedua harus memenuhi target 50 atau mungkin 60 gitu dengan pemasar yang lebih luas lagi, dan yang ketiga nanti sampai dengan bisa 100 seperti itu. Oke, Elif, apakah ada yang masih belum jelas tentang projek charter? Kalau dari saya sendiri, Insya Allah sudah cukup jelas, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Elif. Oke, Pak. Sama-sama. Saya ke... Saya tadi lihat Anggita, enggak ada ya Anggita. Saya ke Anissa. Anissa bisa open mic, Anissa. Oke. Anissa bisa open mic? Oke, Anissa tidak bisa open mic. Saya ke... Yogi. Yogi bisa open mic, Yogi? Oke, Mbak. Oke, Yogi. Saya ingin tahu, Yogi, apa yang akan kamu lakukan dalam satu minggu ke depan? Yang hubungannya dengan kelas ini ya, Yogi? Jangan yang lain-lain. Tugasmu apa? Satu minggu ke depan, Yogi? Kalau dari menurut saya itu mungkin memulai membuat... solusi, Pak. Seperti yang di program journey itu ya, Pak. Terus, apa lagi? Lalu... membangun produk dan eksekusi bersama ini. Dan mulai merancang produk ini, Pak. Tugasmu adalah membuat proyek charter. ya, Yogi. Membuat proyek charter seperti ini. Kanvas ini nanti yang sudah ada di Miro, itu kamu isi sesuai dengan bisnismu yang kamu pilih, sesuai dengan produkmu. Jadi ini nanti yang kosong ini kamu isi. Oke, saya tak masuk ke sini. Tugasmu adalah mengisi ini, dua ini. PM, produk minimal kamu isi, sama proyek charter kamu isi. Contoh pengisiannya sudah saya kasih di sini. Yogi, kelompok berapa? Kelompok satu atau kelompok dua? Oke, ini kelompok satu ya. Nah, ini kelompok dua ya. Yogi, ini kelompok dua. Ini saya taruh di sini, Yogi. Kamu bantu teman-teman untuk mendefinisikan kanvas, dua kanvas ini. Oke, bisa dipahami, Yogi, sampai sini? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Jadi materinya sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan semuanya, tinggal kalian praktek, praktek membuat proyek charter dan mengisikan kanvas produk minimal. Saya nggak akan mengulangi lagi, sudah banyak yang saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, segera saya akhiri kuliah ini. Cukup? Ya, Pak. Jelas, cukup. Baik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa keparti masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Benny. Baik, sama-sama. Sama-sama. Saya end meeting ya.